Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Meskipun DPR dan KPU menekankan akan berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi, namun beredar undangan yang didalamnya tertulis ada pembahasan putusan Mahkamah Agung soal syarat usia pencalonan kepala daerah. Dalam undangan dengan Kop Komisi Pemilihan Umum tertanggal 22 Agustus 2024, tertulis undangan ditujukan kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR. Tercantum pula acara dalam rangka kegiatan konsinyering pembahasan putusan Mahkamah Agung nomor 23P tahun 2024. Juga membahas putusan Mahkamah Agung nomor 23P itu. Namun Komisioner KPU Idam Holik memastikan sesuai dengan surat undangan rapat, dengar pendapat dari DPR, ada rancangan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah dengan merujuk pada amar putusan MK nomor 60 dan pertimbangan hukum putusan MK nomor 70. Dengan demikian, menurut Idam, sudah tidak ada lagi pembahasan rancangan peraturan teknis merujuk pada putusan MA. Benar sekali ada rapat konsinyering, tetapi tidak ada agenda pembahasan putusan MA, kata Idam Holik, Komisioner KPU RI. Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan peraturan Mahkamah Konstitusi akan jadi rujukan KPU dalam menyusun PKPU terkait pilkada. Doli menyebut sebelum rapat konsultasi seni nanti, Sabtu malam ini akan ada konsinyering antara Komisi 2 DPR dan KPU RI. Peraturan perundangan yang terakhir, kalau rujukan undang-undangnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu yang menjadi rujukan dari KPU dan Bawaslu membuat turunan peraturannya di PKPU dan Bawaslu. Setiap mau membahas PKPU itu ada konsinyering. Besok malam Komisi 2 akan konsinyering dengan teman-teman penyelenggara pemilu. Jadi nanti insya Allah di Senin tinggal pisahkan saja. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat batas usia calon kepala daerah dan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah untuk pilkada 2024. Residen Jokowi berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU terkait dengan pilkada setelah batalnya rencana DPR, previsi undang-undang pilkada. Itu wilayah legislatif wilayah DPR ya. Jika pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan itu di putusan Mahkamah berarti. Iya. Rencana PERPU nggak Pak? Ada rencana PERPU nggak Pak? Karena kemarin isinya kuat sekali Pak. Nggak ada. Pikiran aja nggak ada masalah keempat. Aksi unjuk rasa mahasiswa dari berbagai kampus meluas di berbagai daerah. Mahasiswa turun berorasi menolak revisi undang-undang pilkada dan mengancam langkah DPR yang berniat mengabaikan putusan MK soal pilkada. Di kota Cirebon, Jawa Barat, aksi demo mahasiswa sempat terlibat saling dorong dengan polisi karena mahasiswa mencoba masuk untuk bertemu anggota DPRD. Dalam orasinya, demonstran menyatakan penolakan terhadap revisi undang-undang pilkada yang dilakukan DPR RI karena bertolak belakang dengan putusan MK. Penolakan terhadap revisi undang-undang pilkada oleh DPR juga disuarakan mahasiswa di depan gedung DPRD Indramayu. Dalam orasinya, mahasiswa menilai revisi undang-undang pilkada oleh DPR RI tidak sesuai dengan putusan MK. Intinya kami ingin memastikan bahwasannya tidak ada lagi rencana-rencana DPR untuk mengandungi putusan MK. Putusan MK harus kita kawal. Lebih intinya, Pak, lebih intimnya, DPR itu kok bisa rapat hanya untuk mengurusi masalah ini? Tapi untuk rapat-rapat yang sifatnya kerakyatan, ini sangat-sangat panjang lama waktunya. Itu, itu bukti demokrasi kita sudah dirong-rong. Itu makanya kami mahasiswa tetap bertindak untuk tetap menegakkan demokrasi, Pak. Di depan kantor DPRD Sumatera Utara, mahasiswa juga menolak revisi undang-undang pilkada yang sedang dibahas di DPR. Mahasiswa menilai, undang-undang yang dibuat tidak sesuai dengan putusan MK dan harus dibatalkan. Dengan putusan MK yang sebenarnya harusnya sudah final dan sudah mengikat. Artinya siapapun bisa menerka itu, tidak perlu dijelaskan. Dan bahkan kalau kita bisa boleh bilang, anak SMP pun sudah mengerti tentang itu. Kita bersama demi kesejahteraan, demi keadilan, demi demokrasi. Hidup panjang! Aksi mahasiswa tak berhenti, meski DPR mengatakan telah membatalkan revisi undang-undang pilkada. Kemarin, mahasiswa melakukan aksi di depan gedung KPU Jakarta. Mahasiswa menuntut Komisi Pemilihan Umum segera menerbitkan peraturan KPU sesuai dengan putusan MK, terutama terkait batas usia minimal hingga ambang batas parpol pengusung pasangan calon kepala daerah.